Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Niat mempengaruhi Muslim, bule agnostik ini malah masuk Islam. Seorang menirban syariah bernama Rugyero Lomonaco membagikan perjalanan spiritualnya saat memilih Islam sebagai agamanya. Sebelumnya ia coba memengaruhi seorang Muslim, namun akhirnya malah terketuk hatinya dan menjadi mualaf. Rugyero mengaku sebelum menjadi mualaf adalah seorang agnostik. Kehidupannya normal seperti manusia pada umumnya. Bahkan, pria kelahiran Italia ini mendapat gelar kehormatan pertama di bidang ekonomi dan keuangan dari Universitas La Sapienza Roma. Kini dia menjabat sebagai menir utama Islamik Banrasmala di Dubai. Saat berusia 22 tahun, ia mendapat tiga mimpi yang aneh hingga mengubah hidupnya. Dua mimpi pertama datang sekaligus pada malam pertama. Sementara mimpi yang ketiga hadir saat malam kedua. Mimpi pertama saya baru saja tidur dan menemukan diri saya sendiri di hari kiamat, dalam cahaya Allah, kata Rugyero seperti dikutip dari kanal Youtube Neo Oswald. Ia menjelaskan, cahaya itu cukup buram. Namun, dirinya merasa tenang dan nyaman berada di dalam cahaya tersebut, sehingga enggan keluar. Saya terbangun. Ini bagus. Bagaimana saya bisa agar tetap dalam cahaya kehidupan ini, ujarnya. Kemudian kejadian demi kejadian terjadi di kehidupannya. Sampai ia merasa depresi karena kehidupannya menjadi berbalik dari sebelumnya yang dirasa normal. Lalu Rugyero bermimpi lagi dan terdengar suara, Jangan menyangkal keberadaanku. Aku lebih kuat darimu. Hingga akhirnya dia memutuskan menjadi orang beragama, tapi belum mengenal Islam. Lalu Rugyero bertemu seorang wanita yang tengah duduk di sampingnya, dan berkata, Apakah Anda tahu, Tuhan itu ada? Kemudian wanita itu berkata, Benarkah? Ternyata wanita yang sedang duduk di sampingnya itu adalah seorang Muslim dan terjadilah sebuah diskusi. Mereka pun berkenalan dan wanita itu memperkenalkan kitab suci Al-Quran kepada Rugyero. Saat itulah hidayah Islam datang kepadanya dan mantap menjadi mualaf. Itulah kisah mualafnya Rugyero. Allahualambisawaf. Sampai jumpa, jangan lupa sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.